Dia marah ke kak Vincent, pas kak Vincent lagi main drum, dia nyamperin. Kak Desa tuh segitu-gitunya, centil-centilnya ya, gue pernah lho ngeliat dia takut digodain cewek. Tapi lo sebenernya bosnya Kak Hesti ya? Hai semuanya! Hari ini ada yang spesial di DSOS. Kita kedatangan bintang tamu yang nggak pernah akan kalian temukan di platform lain. Karena dari Instagram aja di private, dia cuma ngebatusin followersnya cuma sampai di 3000. Sekarang sudah 3400 aja gue cek ya. Kayak udah pelan-pelan udah mulai mau dibuka-buka gitu, dia pilih-pilih. Dia tuh orang yang sangat tahu tentang kehidupan backstage-nya Tonight Show. Dan dia udah bertahun-tahun bersama dengan teteh aku, teteh Hesti. Ini dia, Nafika! Kayak acara malam ya Kak. Katanya gue denang karena perempuan inspirasi dunia. Gue nomor tujuhnya. Yang nomor tujuh, wow banget! Perempuan inspirasi. Tapi emang Novika tuh apa ya, kalo nggak ada Novika di Tonight Show, kayak ada yang kurang gitu. Ada yang aneh. Emang iya Kak? Karena kerjaan gue cuma mojok doang loh Kak. Emang? Mojok duduk komen. Beli makanan. Beli makanan. Beli makanan. Tapi nggak rame gitu kalo nggak ada dia tuh. Tapi lo sebenernya bose Kak Hesti ya? Nggak salah, Kak Hesti tuh kalo mau apa juga gue udah tahu. Oh dia mau makan ini nih, lagi pengen ini. Jadi tinggal mesen. Terus kalo kerjaan... Jadi juga kan orangnya nggak ribet ya. Sehingga gue tinggal. Nah, Kak aku tinggal dulu ya Kak. Kemana? Ke Lotte. Kak Hesti sendirian. Aduh Kak jangan gitu, Kak jangan capek-capek. Kalo Kak Hesti bawa Minimana sendiri. Tapi udah berapa lama sih berarti Nov sama Teteh tuh? Kayedo tuh. Pokoknya Kayedo tuh kan... Udah mau 10 tahun emang Kayedo? Kayedo 10 tahun. Berarti gue sebelasnya. Kalo nggak sebelas, gue 12 aja. Oh iya, pertama kali gue masuk nanya show tuh udah 18. Orang kata Kayedo, kalo misalnya nih Kayedo lebih kenal... Kayesi dulu daripada gue. Gue tuh di-cut. Kerja gue nggak beres. Berhubung gue lebih kenal dulu, jadi kayak... Lu tuh anak baru coy. Lu tuh kenal Hesti tuh baru di luan gue. Lu lebih lama. Jadi Kayese tuh dulu udah berapa banyak yang neketin? Lu tahu semua dong? Tau lah. Tau semua ya? Ada yang jatolnya bentrok lagi. Iya. Jatolnya bentrok tuh gimana? Kayak... Apa mana? Kita gibahin teteh. Kita gibahin teteh. Si Gemini. Banyak cuy. Dulu ya Allah. Gue kayak... Ini orang kembangnya lagi goyang... Kembangnya lagi mekar banget nih. Mentar-mentar banget. Ntar tiba-tiba di apartemen nop. Lu ke atas nop. Takutnya ada yang ngasih... Jadi dia bawa pacarnya nih kayak sini. Di atas tuh suka ada yang ngasih makanan. Kan takut jadi pertanyaan ya. Jadi gue selalu turun duluan. Gue ngecek ada yang ngantar makanan lagi nggak nih? Terlalu ada yang kayak semangat ya. Itu gebetan-gebetan dia tuh pas itu. Dia di maintain sama dia ya? Iya. Arang sama kayak Edo aja. Sebelum kayak Edo, temennya dulu di dekat. Jadi dulu masa-masa teteh belum menikah. Wah lagi prima-primanya ya? Gue pikir tuh kalo orang tuh kembangnya mekar tuh ketika dia lagi single ya. Pas udah punya anak satu tuh juga masih mekar juga loh Kesti. Serius? Masih megang loh. Masih megang ya? Terus lo tau tuh orang-orang yang... Tau. Soalnya lo tau semua hal tentang teteh? Tau. Tau orang yang ngincin aja gue tau. Matanya gitu dari pertama gue dateng nih ngeliat. Wadi ngincer nih. Udah kebaca ya? Udah kebaca sama gue. Jadi Nopika tuh bukan kayak asisten pribadi tuh bukan. Tapi lebih ke apa ya? Orang yang tau segala hal di posisi itu gitu loh. Kayak kita mau nanya apapun tentang Nopi. Gossip pertama tuh Nopinya gak tau dua. Orang dalemnya kenceng banget ya Nop ya? Segala penjuru Kak. Segala penjuru. Kayak dia diem-diem main handphone kupingnya tuh gede gitu dengerin. Ada kemancarnya. Ada kemancarnya. Mungkin karena itu juga kali ya sama teteh. Tapi pernah berantem gak sama teteh selama 11 tahun? Pernah. Pernah. Dilemparin gelas juga pernah. Gak sih. Udah segi sabarannya. Kayaknya habis kalian ngadepin gue. Dia lempar gelas. Dilempar tapi kayaknya cuman nakutin gue doang. Lemparnya gak ke lo gitu ya? Enggak. Tapi kayak gue kaget dia lempar gitu. Tapi itu salah gue sih sebenernya. Ngapain lu ngapain emang? Kayak gue tuh... Gue tuh kalo misalnya... Orangnya tuh kalo misalnya kesel tuh... Lebih pake mulut ya kan? Daripada otak gitu. Jadi gue marah gitu. Nuduh KST. Oh, nuduh KST? Iya. Terus... Nyong-nyong-nyong gitu. Marah-marah. Mulutnya dulu nih. Iya, gue nyolot dulu. Pokoknya mau salah mau bener tuh gue intinya tuh nyolot aja dulu ya kan? Terus gimana tinggal minta maaf. Kayak sih hatinya waktu itu lagi kes... Lagi sedih, lagi melol lagi. Lagi sebel kali. Maksudnya lagi kayak... Lagi PMS atau lagi apa gitu. Pokoknya lagi suksesnya gak mendukung deh. Kesel lah dia. Dia gak ngomong gak apa. Pokoknya kayak gue... Udah lempar gitu aja. Terus gue kaget. Terus gue nangis. Terus gue nangis terus kayak... Kau maaf. Takut. Ada takut. Aku maaf. Terus akhirnya dimapain. Terus Cassie, abis itu Cassie juga kayak... Makanya lain kali tuh jangan selalu kayak... Tuh kan, nangis lagi. Jangan. Iya. Gue tuh gak bisa. Lebih kan tuh sensitif banget hatinya. Gue tuh kalo berantem sama orang gue bisa ya. Tapi kalo sama Cassie tuh gue kalo minta maaf aja tuh... Gue pasti kayak... Kau maaf ya kak. Tuh ngomongin aja tuh gue nangis. Nangis. Kayak dipecat. Sayang banget gitu ya sama Cassie. Iya. Kayak misalnya dia di... Kayak ada yang kayak ngejahatin dia aja gitu ya. Cassie nya mungkin gak kenapa-napa gitu. Tapi gue bisa guein dendam. Iya. Gue inget itu orang kayak... Itu orang tuh kayak pernah gituin Cassie gitu ya. Gue bikin hidupnya tuh gak nyaman. Waduh. Duk deket Cassie. Apa? Contoh yang pernah lakukan bikin orang itu hidupnya gak nyaman. Cuman gue mengintimidasi dia dengan kayak gue latin aja gitu. Kayak misalnya dia di sekitaran gitu. Kayak emaknya cuman udah gak apa-apa gitu. Cuman gue tuh kayak gak ikhlas gitu. Kok lo pernah ngitin di Cassie lo ya. Kayak gue cutekin aja. Bener-bener gue cutekin. Dia nanya apa tuh gue gak akan gue jawab. Kayak... Oh gak tau. Kayak gitu. Bener-bener gue cutekin. Terus pernah gak ada yang baper banget sampe kayak... Nope. Maafin gue. Gue udah tegur Cassie. Lo jangan gitu dong. Nope. Kan gue gak enak. Jadi gue belajar tuh ya. Palsu. Belajar fake-fake tuh ya. Demi kenyamanan buat aku. Kan topiknya tuh kalo udah gak suka sama orang tuh keliatan banget. Iya. Gak bisa diboongin. Tapi kalo Cassie kan orangnya kan kalo yaudah yaudah gitu. Yang penting lo udah minta maaf yaudah gitu. Orang paling santai sih Cassie sih. Iya. Gak pernah kayak dalam hati. Gak pernah dimasukin dalam hati. Kalo udah yaudah gitu aja. Kan kalo gue gak bisa ya. Padahal masalah-masalah orang loh. Iya makanya. Terus kalo misalkan sebelum lo kena Cassie, lo tuh ngapain Danianop? Gue tadinya kerjanya pastri kak. Terus. Terus? Gue tuh gak bisa bangun pagi. Berangkat dong. Berangkat. Berangkat. Di pastri. Pastri mana? Di daerah Ponakinda. Oke terus. Itu juga masak dong? Enggak juga. Gue tuh bagian ini doang. Kayak... Orang terima pesanan doang. Order-order. Terus berangkat. Sebenernya tuh masuknya jam 9 pagi kan. Tapi kan. Namanya kan aku gak kaya ya naik Metro Mini. Ini. Terus. Barang warga-warga Jakarta. Jadi telak terus. Telak mulu. Udah gitu Metro Mini nya ngetem. Terus. Gue bilang lah sama saudara gue. Ini yang sahabat enak sama Cassie. Carain gue kerja doang yang enak. Gue bilang. Gue capek nih bangun-bangun pagi. Pulang malem. Baru tidur. Tiba-tiba kok udah pagi lagi. Gue bilang gitu kan. Ini temen gue butuh asisten. Asistennya hamil. Gantiin 8 bulan. Dia bilang gitu kan. Ya udah deh. Boleh deh. Pas udah mau masuk. Gue bilang gini. Ade gue aja deh. Ade gue lagi mau cari kerja. Ntar gue cari kerja yang lain lagi. Oh sempet malah lo mau ngasih ke Ade? Terus Cassie gak mau. Kalau sama ade gue. Karena dia udah kenal gue. Jadi dia maunya mau gue aja. Oh jadi sebelumnya udah kenal sama lo? Udah. Udah. Udah pernah. Soalnya dulu Kak Besti. Eh Kak Besti. Kak Besti tuh sering nginep di apartemen sepupu gue kan. Terus udah gitu yaudah. Ini Kak Besti yang kenalin. Kak Besti yang kenalin. Kak Besti aku juga kenal sama Kak Besti. Karena kan kemenan kan mereka. Udah gitu yaudah deh tuh. Akhirnya gue kerja sama Kak Besti. Nah pertama kali lo kerja jadi asisten. Kan lo gak tau loh kalau ngapain. Gue mau ngerti apa-apa deh gitu. Kalau sekarang udah banyak ngerti belum? Udah tau, udah paham. Udah tau, udah paham. Tapi lo selalu repiyong. Udah bisa nyur-nyur. Ketua asisten. Terus-terus ngomongnya gimana emang? Baru-baru kerja jadi asisten. Kayaknya tuh bukan yang kayak. Nanti lo gini ya. Nanti lo cek itu. Enggak. Emang bener-bener kayak gue tuh jadiin temen. Cemen-nemenin gue aja gitu. Tapi kan kadang dia. Nop ambil makan. Gih di PU gitu misalnya. Itu kan masalah simpel ya. Gue tuh gak tau PU tuh apa. Dimana. Kayak orang kebingungan. Enggak lo ambil juga. Cemen kan bakat nyur gue dari lo udah ada ya kak. Bakat nyur. Jadi lo nyur siapa waktu itu? Orang make up. Kak ngambilnya kayak gini dimana sih kak. Kak aku gak ngerti boleh ambilin dulu gak kak. Jatuhnya bukan dia yang kerja. Ya Allah no. Berarti lo tau semuanya. Berarti tunggu nanti. Dari 11 tahun tuh dari KHST kerja di kabar-kabari. Kabar-kabari. Itu dari kabar-kabari. Kabar-kabari. Dulu ada highlight otomotif sama Sport 7. Itu awal-awal hostnya tuh. Terus masih FTV juga kan. Dia Ratu FTV dulu kan. FTV. FTV yang juga. Terus sampai akhirnya. Masih ada framereast tuh. Iya jaman-jaman framereast semua tuh. FTV nya THST. Sampai akhirnya dia masuk ke Tonight Show. Tonight Show. Itu ninggalin semua pekerjaan. Karena katanya net. Kalau lo kita mau kerja sama-sama lo. Tapi lo eksklusif disini. Semua pekerjaan lo. Itu ditinggalin semuanya. Tinggalin semuanya. Itu drama juga tuh kan. Katanya awal-awal ya kerjaannya. Masuk ke net. Berarti lo orang-orang. Orang yang cukup tau. Anak baru. Anak lama. Anak baru. Dari kreatif baru. Kreatif lama. Produsnya ganti. Ini dulu di kantornya tuh disini deh. Kayaknya dulu anak-anak ini deh. Tau. Pindah-pindah dari TV mana ke sini. Lo udah tau ya? Tau. Dari pilot-pilot pertama juga lo tau ya? Tau. 6 kali apa? 7 kali. Eh. Pokoknya ada Gading Martin. Dwi Sasono. Reza Radian. Dwi Sasono juga? Iya. Dwi Sasono juga. Dwi Sasono. Ari Untung. Ari Tulang. Ari Untung mau siapa lagi gitu. Tapi akhirnya kan Ari Untung kan. Banyak deh tuh dia. Tapi bintang-tomu tetep Iwake. Sumpah. Jadi Iwake berkali-kali. Ke Hesti sama Iwake sama anak band-home band-nya tuh gak ganti. Ganti hostnya doang. Home band-nya masih my own gak? Bukan. Dulu tuh orang Papua deh. Siapa ya gitu gue lupa namanya. Kalau sekarang tuh my own orang apa ya? Om bond-om bond ya. Om bond ganti negara doang. Ganti ga ada negaranya. Kota. Hahaha. Berarti lu bener-bener ngeliat banget. Apa sih namanya kayak transisi-transisinya. Sampai akhirnya gue masuk. Dari Aurelie dulu tuh habis tuh gue masuk. Lu tau semua Batinop ya? Iya tau. Apalagi dia tuh mangkale. Mangkap. Dari studio lama sampe studionya sekarang Dimitra kan tuh. Stay-nya tuh di dalam tempat kita backstage itu loh. Misalkan kayak Onir, Revy, Iyong itu kan di luar. Kalau Onofika tuh di situ. Di situ. Karena sofanya ada AC adem. Tapi gue gak peduli ya kak. Gue cuman peduli tuh. Di bangku itu ada suit. Makanya langsung goblok pake Copra Casting. Hahaha. Ada sofa yang di deket kaca. Itu udah langsung bareng-bareng ke AC. Duduk dari awal makin di situ dia. Karena AC di situ. Sampai singgah sana. Jadi gue kalau misalkan lagi makeup tuh gue sering banget diliatin sama Onofika. Sering banget. Gue tuh seringnya punya maka lancang tau. Iya. Gue sering banget sama Onofika tata-tata-tapan. Karena kayak lagu lagi makeup. Tadi gue nengok ke sambing. Gue berasa kan gue suka feelingnya kuat gitu ya. Gue berasa diliatin gitu ya. Tapi di Onofika lagi ngelatin gitu. Gue pernah tau ditegur orang gara-gara kayak gitu juga. Kenapa? Kalau sama lu kan ayo lo ketangkep gitu kan. Ya lo ketangkep lo ngelatin gue. Apaan lo ngelatin gue gitu. Gue tuh suka ngeliat orang cakep lagi makeup. Dia tuh tau gitu. Oh abis ini-ini gitu. Gue demen ayo ngelatin. Pernah dong gue kegep sama Bintang Tamu. Gue diliatin. Terus. Kenapa? Udah gitu udah nanyanya judis bo. Ya emang mata gue lancang ya kan. Kenapa mbak? Oh engga. Itu aku suka banget makeup matanya bagus. Boong aja lo. Terus dia senyum. Padahal mbak ya emang cuma ngelatin doang. Kayak ga ada maksud apa-apa. Tapi nopika tuh kalo ngelatin orang tuh kayak ada kayak apa ya. Kayak monten. Iya kayak monten gitu. Kalo orang ngelatin monten kayak mengintimidasi. Kayak menilai gitu loh diobservasi gitu. Jadi orang tuh juga insecure gitu. Orang asisten gue aja. Sebelum Oni. Takut banget temen opi. Atau awal-awal takut banget temen opi. Eh ga mana bagus sih jenisin. Gak bener-bener. Tapi feeling dia bener. Terus nop. Kalo misalkan kayak jaman-jaman Tonight Show dulu. Awal-awal bedanya tuh apa aja sih nop? Kayak misalnya ga ada bintang tamu. Ada kejadian seru-seru ga yang lo masih inget sampe sekarang? Kejadian seru mah yang emang jaman penonton sih kak. Ya kan ada grupis-grupisnya tuh. Grupisnya ke Vincent. Grupisnya ke NZ. Itu loh. Sebenernya waktu Oni. Kan aku masuk ke 2018 ya. 2018-2019. Baru 2020 kita pandemi kan. Ya lumayan lah dua setengah tahun tuh. Seru banget lagi buat gue. Studio lama sih lebih seru ya sebenernya. Studio lama seru juga. Tapi kalo studio lama tuh ga mungkin tuh. Kalo ampe jam 10 syuting. Ampe jam 10 tuh udah disamperin warga pake golok. Gak boleh ada suara mesin. Di sana ya. Di pengadegan. Di pengadegan ya? Eh lo ga ngalamin. Siapa rumah pengadegan ya kak? Siapa ya no? Gak tau. Banyak. Ya gue tau. Tapi ngangani tau studio-tunan show tuh. Eh pas studio backstage tuh. Kalo lagi libur tuh kangen kayak. Tiba-tiba tuh kayak kebiasaan kayak. Kalo Kak Vincent dateng tuh udah duduk. Tapi gue di pengadegan juga Nov yang CNL sampe jam 12. CNL kan. Gak boleh. Gak boleh. Berarti beda studio ya. Soalnya gue yang di depan tuh. Kan gue di belakang. Oh lo yang belakang. Itu dulu kalo pulang ya kak. Itu tuh dulu masih produser tuh. Ini Ayoga sama sebelum Ayoga siapa tuh? Oh iya Ayoga dulu di Indonesia ya. Siapa dulu? Yang kecamata cong. Idot. Itu pulangnya ya jam 4 pagi gue udah hampir mau subuh. Ngobrol aja brainstorming. Ngobrol-ngobrol kosong. Ngobrol aja ntar main gitar. Nyanyi. Itu tuh nasa awal-awal. Iya itu nasa awal-awal. Kayak sih ikutan juga? Iya. Sampai pulang jam 4 pagi. Apalagi kelar acara tuh mungkin ada dari jam 10 gitu. Ngobrol aja ngobrolin kadang-kadang. Tapi kan kalo ngobrol sama Kak Vincent dan Kak Desa tuh gak pernah fokus ya. Ya gak abis. Ada aja ngobrolnya. Iya. Sumpah. Main on dulu masih suka gabung tuh. Kalo misalnya pulang tuh masih ngobrol-ngobrol kayak gitu dulu. Iya iya dulu tuh. Makanya kalo nonton Tonight Show di belakang-belakangnya tuh ada kreatifnya tuh. Ada nama-nama Vincent Desta Hesti. Dulu. Mereka masih suka. Iya suka. Nanti kalo hari Senin tuh kayak bramstormnya kalo gak di kantor di mana lah. Di restoran apa di mana gitu. Ngumpul-ngumpul gitu ngobrolin. Ntar buat besok nih ngebahas apa nih bintang tamunya mau diapain kayak gitu-gitu. Itu bertahan berapa lama? Itu lumayan bertahan lama juga sih. Cuma makin kemari-makin kemari kan ya udah bergantian ya kan. Kan kalo misalnya kalo udah lama udah deket tiba-tiba diganti kan gitu laginya kan susah. Karena timnya juga ngerombak. Maksudnya timnya juga banyak yang dirombak kayak dari kreatif apa produser gitu-gitu. Diganti-ganti kan. Dan yang gue tau Tunisia tuh solid banget tuh adalah mereka tuh concern banget sama kreatifnya siapa yang mau masuk aja sampe dek-dekan kan. Jadi karena mereka kayak cocok-cocokan gitu loh siapa yang cocok sama ide-idenya. Nah sekarang yang bertahan tuh ya udah the one and only Bella. Bella Kanigara. Bella Kanigara. Gue greci-gereji greci gitu. Ngobrol-ngobrol, cicet-cicet. Yang kalo misalkan nulis promter tuh suka typo ya. Yang ini pasti kerjaannya Bella gitu tuh. Itu dia emang. Itu sainginnya host-host tuh. Bedanya tonight-nya sebelum ada aku sama ada aku? Maksudnya ada Aurelie juga kan gak? Bedanya sih beda jauh banget ya kak. Kalo lu tuh masuk tuh bisa kayak semuanya tuh kayak nyatu gitu. Kaya bener-bener kekeluarganya tuh berasa banget. Kayak ngumpul. Ya ragung kan gara-gara ada lu makanya ada ragung gitu ya kan. Ragu Agung. Gak pernah tau deh netizen. Cepet lu dia ngendus itu netizen. Gak apa-apa ah. Seru-seruan. Gak ragung tuh. Kalo dulu ya shooting ya ngobrol dari situ aja. Kayaknya gue liat gak ngumpul sampe keluar juga ber brainstorming kan. Jadi gitu doang. Paling kalo misalnya anak Kak Vincent ulang tahun. Anak Kak Gadesa ulang tahun dateng udah gitu doang. Gak se-akrab keluar dari sekarang gitu ya. Sekarang kan sampe liburan ngerencana liburan. Kayaknya gue denger kemarin kayak bikin grup ya ti. Kayak Kak Vincent kan. Sampe segitunya. Terus juga kayaknya gue gak rasanya kenapa bisa sampe kayak gitu. Karena pas lagi 2018 gue masuk. Gak lama kita trip ke Korea. Jadi kalo misalkan udah keluar kota, keluar negeri gitu tuh kayak jadi apa ya. Jadi deket banget gitu. Maksudnya jadi ngedeketinnya tuh lebih gampang gitu loh menurut gue. Tapi lu kayaknya orangnya emang bisa ini sih. Bikin orang tuh bertemen tuh kayak akrab gitu kayaknya. Liat pertemanan lu kan juga kayaknya banyak banget cekak gengnya ya kak. Dari itu aja udah bisa ketahuan. Ya gue malanya ini deket. Duta persahabatan Indonesia loh kayak NG tuh harusnya. Kalo ada duta-duta atau duta persahabatan tuh buat kayak NG. Bisa banget. Sahabatnya banyak bo. Pertemanannya tuh kalo dibikin instruktur tuh kayak beda-beda gitu. Iya. Menclok-menclok kemana gitu. Gue sampe temen sahabat-sahabat gue yang dari kecil kayak. Sahabat lu sekarang siapa sih? Banyak yang baik. Ya sih bener. Terus kalo misalkan kayak tadi penonton-penonton. Penonton-penonton yang fanatik Nop. Iya. Ada dulu tuh. Coba kalo penonton fanatiknya ke Kadesta. Kadesta tuh gue gak inget ya. Ada gak ya? Gak ada kali. Jangan-jangan. Mungkin ada tapi kayaknya gak. Ada. Itu yang pemandi mayat. Tapi gue pernah loh. Kadesta tuh segitu-gitunya. Centil-centilnya ya. Gue pernah loh ngeliat dia takut digunain cewek. Tapi jangan diomongin disini ya. Iya lagi bener kayak. Eh pasti banget Kadesta ngomongnya kayak gitu. Yang bisa ngecengin Kadesta. Yang ngata-ngatain Kadesta cuma Novi doang. Kalo Kadesta lagi insecure-insecure kayak. Lapar. Bukan lapar apa namanya. Diet-dietan gitu ya. Kadesta kan diet mulu kerjanya. Novi katanya kayak. Kak kayaknya lu gendutan deh Kak. Kayaknya penutupnya ini deh. Lu tuh paling sering banget bikin. Lu pernah bilang tuh gak sama Kadesta? Enggak. Enggak pernah. Yang penggaris patah ya Novi doang sih. Sisir Kak Vincent. Oh sisir. Itu Kak Vincent ya gimana? Lu kan. Lu pernah gak sengaja apa tuh. Kalo gak sengaja kena apa gitu. Terus sama Kak Vincent gini. Emang bener pantat lu sakti? Kan diomongin gitu. Dibilang pantat lu sakti kan. Ditusuk-tusuk pake sisir orang makeup. Patah sisirnya Bengko. Sejak itu dia gak berani lagi. Berarti Kak Desa tuh emang. Pokoknya karakternya dia kan. Emang yaudah bawa tuna. Bawa cetuhan akal. Suka gangguin cewek. Tapi kalo digangguin balik. Dia takut banget. Termasuk yang siang. Pemandi. Apa? Pemani mayat. Pemani mayat. Dia takut banget ya. Dia kicep banget. Kalian bisa cari sendiri di videonya. Dia takut banget. Sampai kita bisa. Sampai surprise-in dia ya. Surprise-in dia kalo gak salah. Ditelepon. Dia juga kayak panik-panik gitu. Karena kita cie-cie-in. Dia takut banget. Tempat orang mau perbenaran sama dia. Nah kalo Kak Vincent. Nah Kak Vincent kan. Fansnya juga banyak banget ya. Fanantik kan. Oh iya. Sampai gue bilangnya. Kak ada si kace tuh. Iya. Jadi pernah. Ada penonton. Dia selalu nontonin Kak Vincent. Nonton di studio. Bahkan waktu itu kayaknya sempet kita lagi gak ada penonton ya. Masih ada ya. Masih ada penonton. Tapi dia selalu di sebelah kanan. Dan bahkan di belakang promter kita. Ngeliatin Kak Vincent. Ngeliatin dia gini nih. Iya. Bener-bener gini. Bener-bener gini ngeliatinnya. Terus ada sampe kayak merasa keganggu kali ya. Dia gak boleh masuk nih. Dia di depan studio gini ya. Di depan kaca ngeliatin siapa yang lewat kali ya. Terus Kak Vincent tuh sempet ada yang ngomong. Dia ngeliatin kayak gini di belakang promter. Abis itu Kak Vincent udah gak fokus banget. Dia nyuruh kayak. Tolong-tolong cut dulu. Itu suruh dia bawa keluar. Oh enggak. Dia nyamperin. Nyamperin Kak Vincent. Oh nyamperin Kak Vincent itu ya? Kalau gak salah nyamperin. Dia bilang. Kenapa DM aku apa-apanya? Aku gak dibaca apa gak dibalas gitu. Dia marah ke Kak Vincent. Pas Kak Vincent lagi main drum. Dia nyamperin. Kak Vincent kaget dong. Lah lu capek. Merasa keganggu. Itu puncaknya dia paling ngeganggu parah banget. Oh itu. Dia nyamperin. Akhirnya Kak Vincent masuk ke backstage bilang gini. Iya lari gue liat. Kalau ada dia gue gak mau syuting. Keluarin orang itu dulu. Emang-emang. Takut ya Bo. Iya tapi emang maaf ya maksudnya. Dia ampe nyamperin. Ampe nyamperin ke tempat Kak Vincent main drum disitu. Ya tapi emang kayaknya emang agak aneh sih orangnya ya. Kayaknya maksudnya kayaknya gak tau ketep belakangan. Atau gimana. Emang segitu grupisnya kali. Iya serem gitu. Terus akhirnya dibawa sama sapa. Mengeluar. Di marah-marah. Di marah-marah. Di marah-marah. Terus jadi dia ngintip di kaca. Kita bilangnya manusia kaca. Karena gini. Dia gini doang. Gini dong. Gini dong. Aduh kasian sih. Tapi ya ampun. Boleh ngefans. Tapi gak usah gitu-gitunya amat. Mereka juga manusia biasa kali. Iya. Ada juga kayak Angie ya. Iya ya Allah. Itu juga kakak banget. Gak gue. Kamisan Kak Desa tuh. Cuman ngeliatin doang. Yang ngantrin sama kayaknya sih gini. Gak boleh kayak gitu lo. Gue tuh ganggu. Iya. Jadi ceritanya. Hari itu. Gue udah menik. Jadi ceritanya dicutain lagi. Iya. Jadi ada. Tiba-tiba orang nge-DM. Eh nge-DM gue. Ternyata dia sering banget nge-DM gue. Dengan kata-kata yang kayak dia mau ngajak kenalan. Dia cowok gitu. Dia ngajak kenalan. Dia kenal. Katanya dia salah satu temennya. My own lah. Siapa sih? Temennya Kak Leri ya. Temen sekolahnya. Bahkan Kak Lerinya gak inget. Iya. Kak Lerinya gak inget. Gue kan gak pernah bukain. Maksudnya gini. Sekali gue mungkin suka bacain DM. Tapi kan gak semuanya gue baca juga. Jadi gue gak nge. Sampai suatu hari. Tiba-tiba ada ngirim surat. Ke resepsionis. Ya kan? Ada ngirim surat. Dianterin lah sama Sapam ke ruangan. Ini ada surat Mbak Enzi buat Mbak Enzi. Hah surat dari siapa? Atau bunga apa gak ya? Lupa deh gue. Lupa gue. Kayaknya surat doang deh. Surat doang ya kayaknya. Tapi di surat itu ada CV-nya gitu. Iya. Mau ngelamar. Ada yang mau ngelamar gue. Iya gak sih? Gue lupa ngelamar deh kayaknya. Kayaknya ada CV-nya. Dia ngelamar. Dan dia bilang. Hari itu. Malam itu dia akan datang ke Tunaysia untuk nemuin gue. Dan menunjukkan tingkat keseriusannya dia. Terus gue kayak. Gue ketawa nih pertamanya. Kayak apaan sih? Gitu. Udah. Eh itu kayaknya surat kedua deh. Makanya gue keganggu. Pertama surat itu surat doang. Terus kedua ada lagi suratnya. Dan dia bilang malam itu datang. Gue takut. Jadi. Pas gue ngintip keluar. Gue ngintip keluar. Abis itu. Oh enggak. Anak-anak. Kru-kru ya. Gue keluar. Gue keluar. Kak beneran. Ada lagi kak orangnya di depan. Pake baju batik gitu deh. Pokoknya. Terus Kenzi udah mau pulang tuh. Tekong diantaran sama Kesti. Iya gue takut. Kak beneran ada. Kak beneran ada. Orangnya rame-rame. Kru pada. Kan kita kan suka. Abis shooting kan. Pada ngumpul di ruangan kita kan. Pada apa lah. Brandstorm apa segala macem. Pada keluar. Pada ngecek. Orangnya yang mana. Orangnya yang mana gitu. Cuma bertontonin doang. Cuma bertontonin doang. Abis itu pada masuk. Hah bener-bener. Ketak ketawa. Ketak ketawa gitu kan. Kayaknya harus pulang. Karena besok pagi tuh mau ada kerjaan. Iya. Gak berani keluar. Gak berani keluar. Gue takut. Akhirnya gue kayak ngomong sama K Desa. Hesti gitu kan. Anterin-anterin. Jadi gue bener-bener digiring. Perempat. Gue bener-bener diiringin. Perempatnya diantrin. Yang mana. Yang mana. Tapi pas keluar di lobi. Kapisen mah kemana. K Desa mah kemana. Pas habis itu. Malah diceng-cengin. Anjir. Soalnya pas gue keluar. Bener-bener dia ngehadang muka gue. Dia tuh laki langsung nyamperin gue. Langsung ngajak kenalan. Kayak. Saya yang ngirim suratnya. Gitu kan. Gue yang kayak. Oh iya iya. Maaf. Apa. Gak mau. Apa-apa gitu. Pokoknya. Pokoknya. Pokoknya dia. Mau kenalan gini. Oh iya kenalan. Ya aku balik dulu ya. Kata Kenzi. Kenzi balik. Pokoknya gak mau denger orang itu ngomong macem-macem deh. Dia masuk mobil. Panorman. Panorman langsung di depan. Bener-bener di depan pintu. Gue bilang gitu. Gue takut banget. Pas Kenzi udah pergi. Baru orangnya ditegur sama KST. Lo gak boleh kayak gitu. Lo ganggu. Enzi takut. Gue cuman kenalan doang kak. Udah kenalan. Udah kenalan kan. Katanya. Engzi nya takut. Orangnya pergi. Baru. Kak Vincent bawa. Apa tuh. Bawa kayu. Mana ti orang yang mana ti. Yang mana ti. Bilang ti. Yang mana ti. Padahal orangnya udah pergi. Kampret banget. Terus. Kalo misalkan. Kejadian-kejadian yang gak pernah lo lupain. Kalo di tunai show apa. Yang menurut lo kayak. Itu lo ketau sampe nangis gitu. Atau gak kayak banyak banget sih. Iya banyak lagi kak. Banyak banget lagi kalo disitu. Kayak kak. Dulu kan Kak Vincent sering banget. Apa namanya. Jeblos. Jatoh. Robek. Cuman robek. Apa segala macem. Tapi banyak banget. Saking banyak tuh kalo diinget lagi tuh. Apa ya. Kayak lupa gitu. Kayak setiap kali dateng tuh selalu kayak ketawa pasti gak sih disitu. Nop-nop aku baru inget. Nop-nop aku baru inget. Kak Desa tuh ada. Fans yang jangan kaki dari Bogor. Yang mana ya kak. Gue lupa lagi. Ada. Cowok ini ngefans banget Kak Desa juga takut. Jadi dia. Jangan kaki. Nyamperin Kak Desa dari Bogor. Terus kayak. Nyamperin ke Suditu Night Show. Cuman gue juga. Kayaknya gue belum ada deh disitu. Makanya fansnya unik-unik sih ya. Wih unik-unik. Kalo fansnya kayak Hasty. Ada gak yang aneh-aneh? Engga sih. Dari lu mah bete-bete normal-normal aja. Tahjir malah fansnya kayak situ. Ih. Itu yang Hasty. CNK. Iya. Tahjir-tahjir. Kayaknya ngasih. Ntar ulang tahun nganterin apa, nganterin apa. Kayaknya gue seneng aja. Enaknya jadi artis kayaknya. Iya. Enak. 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 Nah sebelum nanti kita mau main game paling ini kali ya. Menurut Nopi. Kan lu paling kenal nih kita berempat gitu. Yang berempat karakternya tuh beda-beda. Dari positifnya negatifnya kita berempat. Menurut Kak Nopi Kak. Ya Allah. Dari Kak Desa dulu. Dari Kak Desa dulu. Kak Desa tuh kenapa ya? Gak apa-apa kan. Gak sih. Lo filter aja. Kalo suruh nonton orang gak bisa lagi Kak. Tapi nge-review bisa-bisa. Kalo ngomongin di belakang ya. Misalkan ke Desa orangnya sensitif gitu. Atau gak pas lagi ragung-ragung. Yang lucu-lucu diragung. Kalo diragung udah asik sendiri ya. Dia soalnya pengamat dan dia peneman gitu. Dia yang ngejagain kita. Yang mana nih. Apa ya. Kalo udah deket tuh kayak bingung. Tapi kalo misalkan tenaca tiba-tiba bungkus gitu. Yang paling lo kangenin berarti apa? Momen-momen di backstage. Backstage lah. Momen backstage gitu. Kayak misalnya lagi ngumpul. Terus kayak misalnya di shooting. Ada bintang tamu yang kayak gak serak apa segala macem. Di bercandain. Di omongin. Itu parah sih. Itu dicela-celain. Karena suka ada bintang tamu yang so asik banget. Terakhir yang so asik banget. Yang anak punk itu ya. Iya. Itu. Itu sih. Itu. Itu. Itu abis banget sih. Itu abis tuh. Bakal jadi bercandaan. Itu akan misalnya. Akan selamanya diinget sih. Sekarang shooting dua kali sih. Kalo dulu kan. Dulu setiap hari. Dulu setiap hari tuh. Setiap hari tuh. Itu akan sepanjang masa di omongin. Karena sekarang cuma dua hari. Jadi kan kerisik emang lain-lain tuh. Jadi udah. Iya. Di situ aja. Hari itu aja. Iya. Tapi Kak. Lu waktu awal-awal masuk teenager tuh. Perasaan lu tuh gimana? Ada kayak takut apa gimana? Ya ada. Ada. Ketempat baru tuh kayak. Seniornya ntar ini lagi. Kayak gitu-gitu gak? Ada banget. Cuman kan. Karena gue udah pernah. Sebenernya gue udah pernah shooting bareng sama Kak Desta kan. Tapi kan gue juga baru ya. Nop gue tuh orangnya kaku-kaku gitu kan. Gue sebenernya kan diem anaknya. Lagi. Bawel ya bawel. Lagi diem. Diem gitu. Ada takut-takutnya. Terus kayak gue memposisikannya tuh kayak gimana ya. Yang gue incer adalah pertama kali Kak Hesti. Jadi kayak. Gue harus deket sama Kak Hesti. Karena cewek kan. Ini gue gak tau kalo. Vincent sama Desa tipenya kayak gimana. Gitu. Nah cuman pas lama-lama. Ternyata. Gue tau cara ngambil hatinya Kak Vincent gimana. Ngambil hatinya Kak Desa gimana. Dan akhirnya mereka mau ngajarin sih anaknya. Iya. Soalnya. Jarang banget kan ada anak baru. Tapi yang ini banget kan. Sampai. Gini banget ya. Pokoknya nih. Gini banget. Hehehe. Hehehe. Tapi aneh loh. Backstress tuh kalo misalkan ada salah satu yang gak masuk aja. Aneh banget. Kalo kayak. Waktu itu kayak Kenzie lagi di Amerika tuh. Sepi banget. Kaya berasa kayak gak ada yang. Dede. Gitu gue gak sepi. Hahaha. Hilang kan panggil. Dede. Nih. Anak gue. Memanggilan gue kan. Dede. Sepi ya. Sepi lah. Sepi gak. Berasa sih. Kalo Kak Vincent dan Kak Desa gak masuk kan ya. Kita libur ya. Lu bayangin gak. Waktu gue berdua. Waktu Kak Vincent sama Kak Hesti lagi Covid. Gue berduaan doang sama Kak Desa. Bener-bener. Kosong. Hahaha. Kita kan suka beranteng gitu kan. Gak bisa tuh mesra-mesra di talk gitu tuh gak bisa gue sama Kak Desa. Jadi hening. Kak Desa tuh padahal ini loh sumber lucu loh. Sumber lucu. Tapi kalo ketemunya sama gue. Kalo lagi serius gitu tuh gak bisa. Ini sumber guyon. Gitu dulu pernah ya di pengadegan itu tuh. Puasa tuh hampir 3 kali. Puasa tuh bareng buka bareng. Buka bareng tuh. Bener-bener buka bareng ya kan. Kak Desa dateng tuh udah bawa makanan. Dari rumah lah tuh buat buka. Tapi. Dia puasa tuh. Puasa. Udah gitu. Sebelum. Gue tuh selalu beli bagian beli-beli makanan. Karena makanannya gak pernah gagal kan. Udah. Ada bihun. Lontong. Apa segala macem. Makanan yang lalu pika pilih gak pernah gagal. Udah gitu. Sikapin si Eka Desa. Makan KFC juga. Mesen KFC. Ayamnya 2. Nasi 1. Mas buka. Bener-bener kayak orang makan. Banyak. Itu tuh gak bakal gue lupain tuh. Makannya banyak. Makan bihun. Makan lontong. Makan nasi. Abis dulu. Udah makan tuh udah banyak ya. Depan kaca. Dia memegang perutnya gini. Anjing. Banyakan makan. Aduh batuk. Makan anjing. Abis ngomel ya. Gue nunggu nih dia mau ngapain lagi. Tidur. Dia tidur. Dalam keadaan kenyang. Tapi kesel. Sumpah. Dia kalau udah kenyangan tuh. Dia pasti abis itu tidur sih. Marah banget. Itu juga. Banyak sih. Kavisnya juga banyak sih. Emang di situ mereka tuh lucu-lucu. Iya. Aneh-aneh ya kelakuan ya. Tapi lo pernah ngeliat Kavisan marah banget gak dok? Pernah. Pernah marah banget. Kenapa? Kenapa dok? Gara-gara apa dok? Jadi tuh. Kalau gue kangenin hal yang paling gue kangenin itu. Penonton sih. Penonton tuh lucu-lucu banget lagi. Menurut gue yang dimainin. Iya. Karena Kavisan sama Kades itu jago banget ngecengin orang. Dan bercandain orang. Tapi orangnya juga gak bakal marah. Karena tau mereka bercanda. Bukan nyela gitu. Bukan nyela yang bikin orang sakit hati gitu. Engga. Tapi. Apa ya kayak nyela itu. Ada dimainan mereka lah. Pokoknya itu mereka berdua doang yang ngerti deh. Mereka berdua doang yang bisa mainin penonton tuh sampe kayak gitu menurut gue. Kayak. Apalah. Macem-macem. Penonton tuh aneh-aneh gitu kan. Bentukannya. Kadesa jago banget milih penonton. Dan pasti lucu. Gue bingung banget kalo Kadesa milih penonton tuh kayak. Kok dapet aja Kak. Dia feeling loh dia. Dia feeling yang penonton gak bisa ngomong. Yang. Ameh-ameh apa. Ngomong apa. Yang kita main itu banyak banget. Dia bakal main. Dia bakal ini nih. Makanya putus kayak misalkan nyanyi. Apa. Makanya kita kangen banget penonton kan. Jaman-jaman itu kan. Penonton ngepanggilin lagi. Rituan Dadu lah. Apalah. Yang gue inget banget Rituan Dadu lagi. Sekarang syuting kayak kayak. Yaudah deh syuting gitu. Ya syuting gitu. Penontonannya jadi lagi. Penontonannya tuh kru. Rame banget gue liat di kru pernah nontonin. Timnya my own. Bilang tamu yang bawa timnya. Nah itu tuh rame kayak gitu. Semoga enak. Menurut lo akan panjang gak? Ternyata co? Selama Pak Agus Lasmono. Masih mau. Ya kan ya Pak Agus ya. Akrabat sama Pak Agus. Aduh Pak Agus. Sayang-sayangin kita ya Pak Agus. Kita bertahan nih kayak keluarga nih semuanya. Sering-sering kali Pak Agus ke studio. Mincer banget. Pertanya mincer. Eh Pak Agus jago DJ tau. Akrab ya. Nah tadi kayak gitu udah bahas kan. Kalau Novika ini jago banget. Milihin makanan-makanan enak. Buat kita para host-host. Dan juga semua kru. Di two night show. Jadi kalau misalnya kita bawa makanan pun. Juga Novika gini. Mau dikasih ke siapa kak? Bilangnya rame-rame. Makasih kasi. Nanti dia bagi-bagiin tuh. Nah kalau makanan dipegang sama Novika. Dibagiin ke kru. Kayak jangan lupa posting ya. Ya udah. Pokoknya percayaan semua. Percayaan. Itu gue pilih loh. Kalau followersnya banyak gue bagi. Sebenernya kayak Nsti, kayak NZ, kayak Desa, kayak Vincent tuh gak peduli. Tapi gue peduli. Dia yang ngurusin. Udah sih kak. Aku yang bagiin. Dibagi-bagiin. Aku tiba-tiba udah banyak yang nge-tag. Oh bener-bener followersnya yang banyak-banyak. Jadi kita sekarang akan main gamesnya berhubungan sama makanan. Ini dia. Makanan kejujuran. Oke. Terakhir kita main kayak ginian adalah sama awol. Jadi kita nyobain ayam-ayam goreng. Dari yang enak banget sampai yang bener-bener pinggiran. Yang rasanya itu rasa ikan. Aku pikir nge-review piringnya. Enggak. Enggak. Karena piringnya sama aja. Sekarang kita nyobainnya burger nih Nov. Lo tapi pemakan burger gak? Dulu sih iya makan ya kak. Oh sekarang kan lagi dia. Benjaga makan banget. Lagi dong tercisi. Hai dong. Ini cuma buat konten doang kok. Ini bohong tau dok. Abis itu aku gak makan. Iya abis itu kita kasih ke Oni, kasih ke Bima gitu kok. Oke sekarang kita mau nyobain. Lo pilih mau nyobain mana dulu Nov? Kalau misalkan nanti kita menilai dari penampilan luarnya sampai dalemnya. Lo pilih yang mana dulu? Yang menurut lo. Coba gini ya. Menurut lo yang dari penampilan luarnya itu paling enak yang mana? Roti mah enak ini nih. Tapi kalau daging ini nih kayaknya nih. Roti nya enak ini nih. Coba kita lihat dari sini. Kita lihat ya. Yang ini yang menurut lo paling enak. Kita cobain dulu yang pertama ya. Kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu teksturnya nih guys. Jadi kayak gini. Keluatan gak ada dikain dengan roti? Ke halangan tangan gue soalnya. Nih. Dia kenapa dibilang enak? Karena depannya kayak agak coklat banget gitu ya. Dibandingkan yang lain tuh cepat banget. Tapi dia gak ada totol-totolnya nih. Hasil yang burger kan bisa totol-totolnya tuh apa tuh. Totol-totol apa tuh ya. Gak tau gue. Gue tuh gak bisa makan tuh cuman tau makan enak gak makan. Gak tau gue. Gue tuh gak bisa makan tuh cuman tau makan enak gak makan. Dia dimakan duluan. Dia ngomongin. Lucu dulu. Gak tau gue. Gue keras! Kita lihat dulu ya. Kan teksturnya nih ya. Kita buka. Daunnya dilipet, loh. Iya bener. Di lipet-lipetin. Rapi. Terus ini kotak ini. Burger-nya. Dagingnya. Dagingnya, Kalo pucet deh di pinggirnya doang. Pinggirnya doang. Cara kan angin kali ya. Iya kali ya. Oke, terus dia sausnya juga kayaknya nggak terlalu banyak nih yang ini nih. Sekarang kita cobain dulu. Oh, tapi udah cobain ya? Udah. Gue itu nggak terlalu suka berdua sebenarnya. Menurut gue ini... Biasa aja? Biasa aja. Dagingnya seolah hambar. Dagingnya hambar. Terus karena tadi juga posisi ininya... Jadi terlalu tengah banget. Jadi nggak ngerata gitu ngasih mayonet sama sawatnya. Jadinya... Lu tiga ya? Gue cuma satu tau timunnya tuh. Kecil lagi. Tomat lo gede tuh. Ini kayak tomat kedua nih, potongan kedua. Ini potongan terakhir. Iya, iya, iya. Bener-bener. Oke. Cukup segini aja ya. Nanti lagi diet mie berdua. Next note. Leber kayak gini. Menurut lo, ini apa, Nop? Ini gue nggak tau nih. Ini kayaknya UMKM nih. UMKM. Nah, ini-ini tumpah-tumpah nih. Ini lo ya kayak... Lihat nih, kita bisa lihat perbedaan sausnya. Tuh, dia makeup nih. Bikin burger tuh gini nih. Blueberry nggak pingir. Bukannya lo cuman di tengah doang. Tuh, lo tuh, netes kan ngocor tuh. Timun, timun boleh nggak apa-apa satu. Tapi gede, lo lah tuh. Kecil banget. Oke, ini sausnya banyak nih dia nih. Kita coba ya nih daging, bagian dagingnya ya. Dagingnya lembut menurut gue. Nggak keras. Matang luar dalam. Dagingnya lembut menurut gue. Ini punya pacetnya nih. Apa ya? Daging gue ini enak. Daging gue ini enak. Ditebus-tebus dulu merek ya. Ini enak nih. Dia, perpaduan sausnya juga cukup. Maksudnya kayak, udah sedapet, asem manisnya. Terus ini nih, bannya nih, rotinya juga endol gitu loh. Kayak kenannya segitu nggak keras. Dagingnya sih. Daging juga part yang paling penting. Dagingnya nggak plate, gede. Terus banget, Kak. M-juicy. Tiga gigitan loh itu. Keliatan ya. Tadi kan yang enak, sekarang yang nggak enak ya. Tepukan rotinya nih. Tau nggak kenapa? Kalau udah laku ya, mau bentukannya bagus nggak bagus, abis itu pasti bari beli. Iya lagi bener. Kita cobain yang ini. Ini kita bener-bener nggak tau loh guys, kayak, ini tuh apaan dagingnya. Kita buka. Tuh, nggak ada. Tau, ya ini tuh. Bener-bener laku kan. Cair potong-potongan yang udah ditaro di chiller gitu. Jadi kalau ada yang beli, tinggal naro-naro-naro doang. Bahkan dia nggak kasih kita saus, Nog. Nggak. Ini ada saus sambelnya. Sausnya dipisah. Sausnya kayak gini doang. Terus dia tipis banget. Ini kayak gini, ini pasti laku banget emang. Dia dagingnya juga lebih kecil, dia tipis. Tapi tomatnya masih ini. Sebenarnya kayaknya bikin burger gampang ya, Beb. Isinya cuma gini doang. Cobain. Gak kan? Ini ada yang basi deh deh. Ini sausnya, sayurnya. Tomatnya kematangan, Kak. Tomatnya kematangan ya? Tau. Nggak tau ya ini apa guys? Menurut Nopika sih? Kalau aku sukanya yang fishburgernya sih. Daripada yang biasa. Dia suka nugget doang gue, Kak. Sekarang yang ini kali ya. Ini apa nih ya? Ini WMKM nih. Bisa latan dari ini nih. Sayurnya. Sayur-sayur impress nih. Selada-seladanya tuh khas banget. Tau nggak selah tuh? Sayur. Yang kayak abang-abang depan, tau nggak sih lo? Guys, iya. Sayurnya kalau tadi kan dipotongin. Kalau ini bener-bener kayak? Bener-bener kayak cuman terus taro. Taro gitu. Dagingnya keras banget. Ini pasti dia punya geprek nih. Terusnya mau jadi lalap. Jadi modalnya tuh bisa dikecil-kecilin lah. Nop, ternyata ada ininya juga Nop. Tomatnya tipis parah. Tomatnya bahkan udah kecampur sama. Ini sama daunnya. Ada daunnya. Udah ngempel. Udah ngepres. Nop, gimana kalau kita ini nggak usah cobain. Kita udah tau kok ini. Kita udah tau kok ini. Dari kecil kita makan beginian kok. Gue dari kecil, Kak. Sebelum gue kaya, gue beginian kok. Ini banget ya. Nih ya. Aku nggak usah nunjuk dagingnya. Soalnya di mentega juga pelit tau. Cuman di sini doang nih. Kita tarik nih dagingnya ya. Susah. Ya. Susah nih. Tuh. Serat. Semua serat. Oke. Ini lagi-lagi mungkin di tempat yang sama sama ayam. Demi apapun ini rasanya kayak ikan. Pencoba. Kayak. Ada amis-amisnya. Kayaknya penggorengannya tuh. Bias-goreng ikan dipakai buat ini. Itu jawabannya sama ayam kemarin. Karena di bisnis UMKM kan. Jadi banyak. Ini dua UMKM nih. Ini kita coba yang ini. Coba nih. Kalau bedain UMKM sama punya brand itu tuh beda dari ininya nih. Sayurannya nih. Oke. Nih. 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 Nah ini. Sayurnya banyak. Tomatnya juga gede banget. Tapi ke pinggir banget. Tapi ke pinggir. Ini ya oke lah. Tapi sausnya. Dia cuma saus ini doang nih. Yang kayak. Karena kan banyaknya dijerin tuh. Jadi yang kena-kena aja udah. Kayaknya lebih ke males orang yang bikinnya ya. Enggaknya. Cuman modalnya ada lah. Ada. Nah dia pakai ini nih. Daun apa nih. Bombay. 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 Yang tadi kayaknya nggak pakai bombay deh. Enggak. Lo lebih suka pakai bombay apa enggak? Burger yang menurut lo paling enak apa? Yang lo suka? Kemarin tuh gue baru nyobain ini. Biurger. Biurger. Iya gue juga suka biurger. Itu enak banget. Itu enak banget. Ini orang biurger. Mau gak sih ngirimin ke rumahnya Kehesti. Itu enak banget biurger. Enak-enak. Lo juga suka sih biurger. Lo ules juga enak. Lo ules enak. Tapi mahal banget. Berapa sih lo ules? Eh lo lupa deh gue. Cepet deh kalau gak salah. Masa? Terus kalau makan tuh kayak abis makan tuh kayak kenyang gitu. Kenyang banget. Karena gede banget juga ya. Gede banget tuh. Lo lulus ya? Dagingnya juga gak kaleng-kaleng. Iya nih coba ya kita makan ya. Mek buah kurang sih. Rotinya keras. Dagingnya juga ternyata tipis banget. Sausnya gak berasa sama sekali. B aja sih. Berarti juaranya yang mana? Nah ini dia. Iya. Dan lo masih ya? Yakin gue. Karena gue tadi ngeliat kantongnya. Oh curang. Tapi gue tau. Di bungkus tuh. Masa yang mana-mana. Oke. Mungkin nextnya kita bakal main bersama KHSI sama Novika juga. Untuk nge-review makanan-makanan lainnya. Karena di Youtube-nya KHSI kalian juga bisa nontonin. Mereka pernah nge-review apa aja Nov? Air Putih. Air Putih. Air Putih. Mi juga sih. Pernah gak sih? Mi pernah. Tapi sama Kaedo. Amal Kaedo ya? Jadi banyaklah konten-konten di Youtube KHSI yang ada Novikanya juga. Kalian bisa melihat karakternya Novika seperti apa. Pendiem. Makasih ya kayaknya tadi ya. Ya aku diundang. Ayo kita sehat dia. Tapi sini ya. Makasih ya Nov dan Manika SOS. Teman-teman semoga terhibur. Bye-bye. Semoga menginspirasi. E cliffhanger jumpa. Hai. Ehi. 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 Ehi.